Intro Rabu pagi 6 Maret 2019 di Aula Pengayuman Lapas kelas 2 Amatang Siantar bersama dengan Forkopimda melangsungkan nonton bersama terkait program pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan milayani. Untuk itu Kalapas optimis mewujudkan program tersebut dengan komitmen terus berbenah di berbagai sektor agar nantinya mampu menciptakan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan milayani berjalan secara efektif dan efisien. Maka dari itu pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi. Kalapas kelas 2 Amatang Siantar menyatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menjadikan unit pelayanan teknis yang menyadang perdedikat WBK dan WBBM. Kita lagi membenah-benah diri, kita lagi berjalan, saya yakin, saya yakin-yakinnya LAPAS Siantar akan bebas wilayah korupsi. Kita sekarang sudah mempersiapkan beberapa sarana dan prasarana untuk itu. Komitmen yang pertama adalah petugas sendiri. Saya sudah membuat tim percepatan wilayah bebas korupsi. nanti dalam bulan ini akan turun tim dari kantor wilayah ataupun MONEP dari kantor wilayah, baik itu dari instansi lain untuk meninjau kesiapan LAPAS Siantar dalam hal untuk menjalani wilayah bebas korupsi. Saya yakin, saya percaya, saya yakin bisa saya akan anakan hal itu dan saya sampaikan dengan anggota saya dan seluruh jajaran saya akan mendukung tentangan ini. Kalau tidak mendukung, saya akan sikat. Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini merupakan proses ikhtiar bersama memotivasi kembali semangat bekerja dengan komitmen tinggi, memberikan yang terbaik dalam bekerja serta bersungguh-sungguh mewujudkan area kerja wilayah bebas dari pindakan korupsi.